OPM cuma bikin susah warga sipil, kepung bandara hingga sipil kelaparan. Batalion Infanteri atau YONIF 751 VJS berhasil menguasai Bandara Agandugume di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah, Jumat, 5 Juli 2024. Sebelumnya, bandara tersebut dikuasai oleh Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang melakukan pemalangan. Sehingga, bandara tersebut tak dapat beroperasi. Kepala Penerangan Kodam 17, Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan menyebutkan, aparat dari YONIF, VJS berhasil menguasai kembali Bandara Agandugume. Misi kemanusiaan tersebut disambut antusias oleh masyarakat Agandugume dengan penuh haru. Mereka menyambut kedatangan prajurit YONIF 751 VSJ karena selama ini mendapat teror dari OPM. Bahkan untuk kebutuhan pokok dan sehari-hari tidak tercukupi karena bandara tersebut tidak beroperasi. Sehingga masyarakat dan aparat TENI langsung ramai-ramai melepas dan membersihkan lintasan bandara dari patok-patok bongkahan batu yang selama ini dipasang oleh OPM. Selain pembangunan gudang logistik BNPB, Kependa mengatakan bahwa TNI dan pemerintah juga akan mengembangkan komoditi-komoditi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Termasuk air bersih untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya misi kemanusiaan ini, diharapkan tidak ada lagi kelaparan yang melanda Agandugume akibat cuaca ekstrim yang merusak tanaman pertanian. Semua ini telah sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia agar masyarakat terhindar dari bencana kelaparan, kata Kapendam.